Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kepada para hiswa sekalian Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 11 Masih melanjutkan bab 5 mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai ancaman apa saja Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di poin A Kita akan melanjutkan di poin B Namun sebelumnya silahkan dilihat dulu KD pada bab ini Untuk mengingatkan kembali Juga bisa dibaca mengenai indikator pencapaian kompetensi dari bab 5 Yang akan kita pelajari pada video ini Ini bisa dibaca sendiri Kemudian mari kita lanjutkan pembahasan di poin B Mengenai strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolex Host Food Handcamp Dalam membangun integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa yang besar Harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengeruh negatif Yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia Dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan Atau Ipolex Host Food Handcamp Yang pertama kita bahas strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri Maka dari itu Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut Yang pertama mengembangkan demokrasi politik Yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik Yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar Dan yang keempat memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa Ini merupakan strategi yang di bidang ideologi dan bidang politik Yang kedua strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi Dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal Untuk mewujudkan hal tersebut kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini Yang pertama sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri Sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat Yang kedua pertanian dijadikan prioritas utama Karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani Yang ketiga perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat Yang keempat tidak bergantung pada badan-badan multilateral Seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO Ini pada ilustrasi Merupakan pertanian yang menjadi potensi besar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi ekonomi Karena memang sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani Berikutnya Yang ketiga strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselerasan fundamental Yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta Manusia dengan masyarakat Manusia dengan Tuhan Keseimbangan kemanjuan lahir dan kesejahteraan batin Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi Sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu Kemudian selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer Dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishan kamrata Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri Tetapi, masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara TNI dan Polri menunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Ini merupakan foto perwujudan kemanunggalan TNI dan Polri serta rakyat Di mana di foto terlihat bersama-sama kerja bakti membangun sebuah jalan Itu merupakan berbagai macam strategi dalam menghadapi berbagai macam ancaman untuk bangsa Indonesia Semoga bisa bermanfaat Apabila ada pertanyaan, silakan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh